Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Ratusan anggota Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Kafah atau P4SK Segabupaten Temanggung mengikuti acara Halal Bihalal yang bertempat di Ponpes Al-Quso, Kado Pogan, Tlogopujang, Kejamatan Gandangan pada Kamis pagi. Dalam kesempatan tersebut, juga dikelar acara bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga masyarakat sekitar. Seperti inilah suasana kala dikelarnya acara Halal Bihalal oleh ratusan anggota Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Kafah atau P4SK Segabupaten Temanggung yang bertempat di Ponpes Al-Quso, Kado Pogan, Tlogopujang, Kejamatan Gandangan. Tak hanya beramah-tamah, mereka juga mengikuti pengajian akbar yang mengetengahkan Yaihaji Alvan Al-Muhasibi dari Magelang sebagai pengisi tausia. Tak hanya datang dari lingkup Kejamatan Gandangan saja, namun para peserta juga berasal dari berbagai kejamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Pengobatan gratisnya melibuti berbagai macam ubat, berbagai macam penyakit fisik, medis, non-medis, semua di layanan. Karena di sini ada semacam penyakit yang tidak bisa diatasi secara medis, nanti yang mengatasi tim rukyah dari Suwuk, dari Lazisnu, Kabupaten Temanggung. Nama lengkap dan selaku? Apa? Nama lengkap dan selaku? Nama lengkap? Nama lengkap saya? Ya. Oh, saya selaku panitia penyelenggara event ini, yaitu event tahunan Halalpihalpemateska. Tak hanya diisi dengan pengajian akbar saja, namun panitia juga menggelar acara bakti sosial, berupa pengobatan gratis yang diperuntukkan bagi 300 orang warga masyarakat sekitar. Tak hanya pengecekan tekanan darah, warga juga dapat menikmati secara gratis layanan pengecekan berat badan, cek gula darah, asam urat, dan kolesterol. Lalu lanjut usia, dan juga ada faktor dari keturunan. Kalau prediksinya pemeriksaan ini melayani berapa orang? Nah, untuk hari ini target pemeriksaan cek gula darah, dan kesehatan gratisnya untuk 300 warga. Kalau hasil asesmen pagi ini dilanjutkan kemana? Baik, untuk pasien yang sudah terindikasi hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, itu kami sarankan untuk melakukan pengobatan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat, agar segera mendapat obat dan tertanggung. Pemeriksaan kesehatan gratis sendiri mendapatkan animu besar dari warga masyarakat sekitar yang berduyun-duyun datang. Tak hanya pengecekan kesehatan gratis, mereka juga bebas berkonsultasi terkait gangguan kesehatan yang selama ini mereka keluhkan. Pemeriksaan ini remen buatan, Bu? Remen. Ibu, sakit apa? Uloh, sakit merikinya. Kak, berikin lu, Kak. Di cek. Di lulu, oke.